Pertama, Bu Mirah, saya tidak mengulang apa yang disampaikan teman-teman sebelumnya. Saya pikir sangat sudah lengkap ya. Tapi saya ingin tambah beberapa hal, Bu Mirah. Pertama, spirit daripada holding ini seperti apa? Ini saya pikir saya mau lanjutkan dengan Pak John Erijal. Saya yakin dari semua target itu pasti setelah holding ini kan bukan hanya sisi keuntungan dilihatkan, baik sisi pelayanan dan lain-lain. Tentu kita berharap karena BUMN ini adalah kita anggap ini sebagai motornya lah ke depan terhadap misi maupun target dalam sektor kesehatan ini. Saya berharap memang kalau memang Bu Mirah dan teman-teman bisa memulai yang disampaikan oleh Pak John Erijal. Saya pikir ada babak baru dalam dunia kesehatan di Indonesia. Apalagi ketika hari ini sudah pembangunan rumah sakit bertaraf internasional yang di Bali ya. Kita tahu betul pembangunan ini saya yakin Bali ini prosesnya sangat cocok. Ketika kita bicara pariwisata kan sinkronisasi Bali. Saya berharap ketika Bali International Hospital yang sekarang sudah 36% progresnya ini tentu kita berharap pembangunan ini kan kita tahu betul supaya masyarakat ini tidak jauh-jauh lagi harus berobat ke Singapura, ke Penang maupun ke beberapa negara lain ya kan. Dan ketika Bali ini menurut saya ini sangat cocok dengan ketika-ketika orang sudah pasti pariwisata. Jadi saya berharap kalau BUMN ini betul-betul ingin mengelola khususnya sektor kesehatan ini, Bali ini harus jadi ikon yang pertama. Kalau ini berhasil saya yakin itu luar biasa untuk langkah-langkah ke depan ya kan. Saya tahu betul ketika Bali International Hospital dirancang ini kan pasti tujuannya kan dalam konteks wisata medis Indonesia ya kan. Yang rencana dioperasi tadinya 2023 disini saya lihat di kuartal kedua tahun 2024 ya. Kedua yang kedua tentu kita lihat juga dari sisi setilik sedikit ya Bu Dirut ya. Kita lihat disini berkaitan dari sisi Medical Tourist Index yang tahun 2020-2021. Khususnya di negara Asia ya, yang masuk dalam peringkat wisata medis unggulan adalah Singapura. Itu ranking kedua Bu. Kemudian Thailand ranking ke-17. Kemudian Filipina ranking ke-24. Sementara Indonesia tidak masuk sama sekali. Artinya apa? Kita jauh dari harapan. Tapi apa yang ingin saya sampaikan? Ketika Bali ini yang hari ini dijadikan ke daerah khusus ini, saya pikir ini BUMN harus tampil full. Apa termasuk sisi pelayanan. Menurut saya Bu, kalau kita lihat, kalau Ibu betul-betul memang serius mengelola ini disiapkan, sisi SDM-nya, visi semua disiapkan dengan baik. Saya pikir nggak jauh-jauh lah kita berorban, misalnya di Singapura atau Malaysia lah. Itu contoh yang sangat dekat ya. Semua person service Bu. Yang kedua tentu yang kita lihat, pemerintah Pak Presiden mengatakan disini tidak kurang dari 160 triliun devisa melayang. Akibat warga negara Indonesia berobat ke luar negeri. Artinya kan nggak sedikit Bu. Tapi ketika Bali kita jadikan motor hari ini, saya yakin Bu, tentu pertama persoalan biaya. Kita lihat, misalnya kita bandingkan Indonesia sama Penang aja Bu. Itu jauh. Di Penang hanya 30% kos. Saya ingin menunjukkan gambar kenapa sih kos berobat di Indonesia begitu besar. Misalnya sisi pengobatan yang disampaikan Bu Evita dan teman-teman, Bu. Artinya kita nih ruwet sekali. Saya juga pernah berobat juga Bu di Moneliza, di Singapura. Dulu saya berobat di Jakarta. Ternyata di sana kita hanya dikasih obat 30 tir aja. Habis itu sisi pelayanan mereka udah membuat kita happy Bu. Apa happy-nya? Udah kamu nih nggak sakit. Padahal di sini kita nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Artinya dadon duluan. Saya berharap nanti dengan tampilnya rumah sakit yang di Bali ini, ini kita tunjukkan betul-betul wisata turism di situ Bu. Sisi pelayanannya seperti apa. Karena orang berobat ini kan butuh spirit Bu. Butuh suges. Kita kan nggak begitu kita ketemu dokter, kamu nggak boleh makan ini ya. Akhirnya dia makan nasi putih, cepat mati dia Bu. Nggak ada energi. Jadi saya berharap ke depan ini dengan tampil Ibu Mira. Ini saya yakin kan kuncinya di rumah sakit disamping sisi biaya Bu. Tapi sisi service. Ini sampaikan tadi Pak John ya. Ketang-ketang ketemu dokter, begitu kita ketemu udah seneng kita Bu. Udah kamu nggak apa-apa nih. Kamu makan aja apa aja. Jadi itu penting Bu. Jadi akhirnya orang happy. Karena pernah pengalaman Bu, waktu saya di Singapura itu. Ini ada orang Indonesia yang sudah difonis jantung. Di rumah sakit, saya nggak usah sebuah rumah sakit swasta di Indonesia. Difonis jantung, dia harus bypass. Akhirnya dia bilang, kalau bypass yaudahlah mati aja lah saya nggak mau. Akhirnya dia berobat Bu di Singapura. Kemudian dengan dokter yang sama saya berobat Bu. Dia baru keluar nih. Dia bilang apa? Ternyata hasil analisis dia adalah, dia hanya asam lambung Bu. Coba bayangkan, ketika dia dieksekusi, masih mati Bu. Akhirnya dia pakai tongkat tadinya. Dia keluar, dia buang tuh tongkat itu Bu. Langsung sembuhar itu juga Bu. Artinya hal-hal seperti ini saya yakin oleh pihak. Ya, hasil itu diperbaiki. Ya kan? Karena saya yakin kalau udah kita jadikan sebagai wisata turism kesehatan ini ya, semua harus diperbaiki. Kalau itu terwujud Bu, orang nggak perlu jauh-jauh lagi lah. Ke Malaysia atau Singapura. Di samping dia bisa juga jalan-jalan di Bali ya. Saya pikir itu beberapa pimpinan. Satu lagi mungkin tambahan Bu. Ini mungkin yang membedakan kita ini kadang-kadang pasien ini jadi eksperimen Bu. Kasih obat ini, saya tuh betul banyak sekali orang jualan obat di rumah sakit tuh. Dokter ini kasih obat ini, dokter ini kasih obat ini. Artinya apa? Hal-hal seperti ini saya harapkan di Ibu, ini nggak boleh terjadi Bu. Akhirnya semua dokter jualan obat. Ya pasien jadi jadi salah satu target untuk jadi eksperimen Bu. Ini mudah-mudahan saya yakin kalau ini kita seriusin, kita fokus. Saya yakin, saya yakin-yakinnya ini akan berkembang ke depan. Makasih, Assalamualaikum Wr. Wb.